Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Ada-ada saja ulah Abu Nawas Kali ini ia membuat kesalahan yang cukup serius Kesalahan yang ia perbuat adalah Ia sering datang ke berbagai tempat Dan meneriakan khutbah yang sama Dalam khutbahnya Abu Nawas selalu menyebut bahwa para ahli ilmu Yakni para ulama Sebagai orang yang bodoh Tentu saja khutbah yang disampaikan Abu Nawas ini Dianggap mengganggu ketenangan masyarakat Sebab ia dengan mudahnya mencela para ulama Yang merupakan sosok panutan masyarakat Akibat ulah Abu Nawas ini Ia hampir saja dipukul warga Untunglah ada saja orang lain yang dengan sikap menolong Abu Nawas Dari amukan warga Perbuatan Abu Nawas ini juga mengundang reaksi kemarahan para ulama Para ulama ini pun bersepakat mengadukan perbuatan Abu Nawas Kepada Baginda Raja Paduka yang mulia Kami ingin mengadukan perbuatan Abu Nawas Dia telah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat Kata para ulama melaporkan Memangnya apa yang telah Abu Nawas perbuat? Tanya Baginda Raja Dia menyebut kalau para ulama adalah orang yang bodoh Dan ia mengatakannya di berbagai tempat Jawab mereka Sejenak Baginda Raja tertiam Baginda Raja tahu betul Bila Abu Nawas mengatakan hal itu Pasti ada maksudnya Abu Nawas tak mungkin gegabah menuduh seseorang bodoh Apalagi seorang ulama Kenapa tidak kalian ajak saja Abu Nawas untuk berdiskusi? Saran Baginda Raja Itu tidak mungkin Paduka yang mulia Karena perbuatan Abu Nawas ini juga membuat warga marah Bahkan Abu Nawas hampir diambuk warga Paduka yang mulia Tapi untungnya ada yang menyelamatkan Kalau dibiarkan terus menerus Saya khawatir Abu Nawas bisa mati diambuk warga Jadi kami minta kepada Paduka supaya Abu Nawas dihukum Dengan begitu bisa meredam amarah warga Paduka yang mulia Ujar para ulama Sebagai raja yang adil Saya tidak mungkin menghukum seseorang Sebelum orang tersebut membuat pembelaan Begini saja Saya akan panggil Abu Nawas kemari Kalau dia terbukti bersalah Maka saya akan hukum dia seberat-beratnya Ucap Baginda Raja Kemudian Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal istana Menjemput Abu Nawas di rumahnya Singkat cerita Datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja Maka diadakanlah pengadilan Di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya Di ruang persidangan tersebut Seluruh ulama kota Bagdad dikumpulkan Mereka menuntut Supaya Abu Nawas dihukum atas perbuatannya Hai Abu Nawas Benarkah kau mengatakan Bahwa ulama adalah orang yang bodoh Tanya Baginda Raja Benar paduka yang mulia Jawab Abu Nawas Apa alasanmu berkata demikian Apa kau tak menyadari Perbuatanmu ini Mengundang reaksi kemarahan warga Dan juga menyakiti hati para ulama Ujar Baginda Raja Begini paduka yang mulia Sebelum saya menjawabnya Bolehkah saya minta beberapa kertas dan pena Pinta Abu Nawas Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas Setelah kertas dan pena ia dapatkan Kemudian Abu Nawas membagikannya kepada para ulama yang hadir Satu persatu dari mereka Masing-masing mendapatkan satu kertas dan satu pena Lalu Abu Nawas berkata dihadapan para ulama Saya minta Masing-masing dari kalian menulis jawaban atas pertanyaan yang akan saya ajukan Pertanyaannya sederhana Apa yang dimaksud dengan roti Tanya Abu Nawas Mendengar pertanyaan tersebut Salah satu ulama berkata Maksudmu apa Abu Nawas Jangan mempermainkan kami Kau pikir kami anak kecil Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu Hardik sang ulama Tapi dengan tenang Abu Nawas menangkapinya Jangan emosi dulu Sudah tulis saja jawabannya Nanti kalian akan tahu Ujar Abu Nawas Para ulama ini pun menuruti apa yang diinginkan Abu Nawas Setelah masing-masing dari mereka menulis jawabannya di kertas Kertas tersebut lalu diminta oleh Abu Nawas Dan diberikan kepada Baginda Raja Silahkan Paduka Yang Mulia Baca semua jawaban yang ditulis di kertas itu Pinta Abu Nawas Baginda Raja pun membacanya satu persatu Ulama pertama menjawab Roti adalah sebuah makanan Ulama kedua menjawab Roti adalah karunia dari Allah Ulama ketiga menjawab Roti adalah gandum yang sudah dimasak Ulama keempat menjawab Roti adalah makanan bergizi Setelah Baginda Raja selesai membaca semua kertas jawaban Abu Nawas kemudian berkata kepada semua yang hadir di ruang sidang Kalian semua mengaku sebagai ahli ilmu Tapi tak satupun dari kalian mempunyai jawaban yang sama tentang roti Wahai Baginda Raja Wahai Baginda Raja Kalau roti saja mereka berbeda jawaban Apakah mereka pantas menentukan khutbahku benar atau salah? Apakah Paduka Raja mau mempercayakan keputusan kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terdengar lucu? Roti yang mereka makan setiap hari saja Mereka tidak sepakat dengan jawabannya Tak ada satupun jawaban yang sama Tapi dengan mudahnya mereka sepakat menilai Kalau khutbahku adalah salah Itulah kenapa saya mengatakan Bahwa para ahli ilmu adalah orang yang bodoh Kata Abu Nawas menjelaskan Semua ulama yang hadir di persidangan hanya terdiam Kalaupun mereka membantah Pasti akan ada saja jawabannya Mengingat Abu Nawas adalah orang yang cerdik Sementara itu Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikirnya Abu Nawas Abu Nawas pun lantas dibebaskan dari tuntutan hukum Sampai disini dulu perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh